Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, jumpa lagi dengan saya Gatot Widayanto. Kali ini saya hanya membahas atau mersensi satu buku yang berjudul Leadership Transform, karya Peter Vuda. Terpitan tahun 2013, di sini saya melihat bahwa konsepnya cukup unik karena memang kalau kita belajar mengenai kepemimpinan, leadership, itu begitu banyak teori atau begitu banyak penelitian telah dilakukan. Hal ini juga ada di dalam buku ini, di dalam pembukaannya, di bagian yang dia berjudul dengan Read This First di halaman pembuka sebelum halaman pertama. Di situ yang ditulis ada quote dari Warren Bennis yang mengatakan bahwa penelitian mengenai leadership ini sudah berjalan sekitar 75 tahun belakangan ini. Banyak sekali dan sudah ada ribuan kisah atau hal-hal empiris terkait leadership, bagaimana orang melakukan leadership dan dampaknya kepada orang lain, terutama kepada organisasi maupun masyarakat, dan juga bagaimana membedakan antara mana yang disebut leaders, mana yang bukan leaders. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah mana yang effective leaders dan ineffective leaders. Nah, ini pembukaan yang bagus sekali dan kemudian dirangkum oleh Peter Vuda sebagai penulis buku ini, dia mengatakan bahwa kenapa dia menulis buku ini, karena ada tiga hal. Pertama adalah dia merasa frustrasi dengan begitu banyaknya konsep-konsep kepemimpinan. Kemudian yang kedua, dia juga pengen menghubungkan, benar nggak sih antara leadership dan sukses itu ada hubungannya, dan dia akan kaitkan dengan consulting practice perusahaannya dia sendiri. Apakah dia bisa sukses dengan kepemimpinan yang baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia bisa berkontribusi kepada pengembangan kepemimpinan di dunia ini. Nah, hal yang ketiga ini juga menginspirasi saya, karena bagaimanapun juga profesi saya sebagai konsultan, sebagai advisor, dan khususnya dalam mengawal atau memberikan konsultasi advisory kepada klien saya di bidang perubahan, ini peran kepemimpinan ini sangat penting sekali. Bukan dari segi posisi, tapi dari kualitas, dari change agent yang dibentuk, itu bagaimana mereka ngelit dirinya, memimpin dirinya, maupun bagaimana dia sebagai follower juga. Jadi dia pemimpin, dia follower, dan juga bagaimana pemimpin yang sifatnya posisi, posisi dalam hal ini CEO, CEO, dan si level lainnya berperan dalam proses perubahan itu sendiri. Kemudian, di dalam buku ini, dia menyebutkan bahwa prosesnya cukup panjang pada saat dia mengambil doktorate, studi doktorate di salah satu universitas di Amerika. Dia juga akhirnya berhasil membuat suatu artikel. Jadi artinya buku ini sebetulnya cikal bakalnya ada sebuah artikel di edisi Harvard Business Review bulan November tahun 2011. Jadi dua tahun kemudian baru dia menerbitkan buku Leadership Transform ini. Tadinya saya cukup lama membeli buku ini, tapi belum sempat membaca. Kemudian pada saat perjalanan bisnis saya, kalau nggak salah ke Balikpapan ya, tahun lalu bulan-bulan November gitu, saya baca di dalam pesawat dan saya langsung, wah, terinspirasi. Bagus sekali konsepnya karena dia membuat metafora. Saya senang sekali sesuatu yang pakai metafor, suatu perumpamaan, itu memudahkan kita langsung klik gitu. Bahwa ini asosiasinya dengan metafora yang sedang dia bahas. Dan dia melakukan ini, ada tujuh metafora. Dan masing-masing metafora itu dia aplikasikan ke seorang CEO yang menjadi kliennya dia. Jadi ada tujuh CEO yang dibahas di dalam buku Leadership Transform ini. Nah, masih di dalam pembukaan juga. Yang menarik dia juga menggunakan suatu tools yang judulnya, toolsnya itu Leadership and Impact. Jadi dampak kepemimpinan seseorang. Nah, di situ dilakukan semacam kuis gitu atau questionnaire bagaimana si leader itu menilai dirinya, kemudian juga bagaimana dirinya dinilai oleh orang. Nah, kemudian dicocokkan. Yang menarik, dari tujuh CEO yang dia lakukan penelitian ini, ternyata agak terjadi anomali. Anomalinya di sini, kebanyakan orang, seorang leader itu menilai dirinya terlalu berlebihan, menurut dia. Dan itu ada datanya di bagian pembukaan dari buku ini. Ada cat yang menunjukkan bahwa itu merupakan suatu hal yang sifatnya self-assessment. Dan kemudian dibandingkan dengan orang lain. Kemudian di dalam oreannya, dia mendapatkan bahwa orang lain itu lebih kurang menilai orang tadi. Itu yang leaders yang bukan tujuh CEO tadi. Nah, khusus tujuh CEO-nya dia justru kebalik. Jadi, mungkin karena sudah dilakukan semacam coaching, semacam one-on-one session dengan Peter Vuda, sehingga mereka memiliki tingkat pemahaman diri yang tidak berlebihan. Sehingga pada saat dilakukan self-assessment, hasilnya adalah apa yang dia assess pada dirinya, itu di bagian yang hitam, itu adalah lebih kecil daripada yang dinilai orang. Artinya begini, ini misalnya salah satu contohnya di sini dalam hal achievement. Jadi dari skala 0 sampai 10, kebanyakan dari tujuh orang ini menilai hanya 5. Jadi dalam hal achievement mereka masih merasa kurang. Kemudian begitu dicek di dalam bagaimana orang lain, orang lain itu maksudnya peer-nya sesama, se-level, maupun orang di bawahnya menilai dirinya lebih besar. Artinya, dari segi achievement, bawahannya menilai bahwa leadernya itu memiliki kemampuan yang lebih dalam achievement. Artinya hal yang dilakukan oleh leader tadi dalam mencapai target-target bisnis, menurut anak buahnya luar biasa. Walaupun menurut leader tadi biasa-biasa saja. Menarik ya? Nah, baru setelah itu dia ngomong secara detail. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Ada tujuh metafora. Apa aja? Pertama, tujuh metafora itu apa aja? Pertama adalah fire atau api. Kedua adalah metafora snowball atau bola salju. Kemudian yang ketiga adalah metafora koki, jurumasat, chef. Kemudian yang keempat, metafora coach. Tapi coach di sini bukan dia sebagai coach, tapi dia harus bisa di-coach. Dia harus bisa di-beri feedback. dan dukungan. Dia terbuka terhadap coach. Atau coach-able. Kemudian kelima adalah mask atau topeng. Nah, saya pikir leader harus memakai topeng. Ternyata nggak justru harus membuka topeng. Jadi ini luar biasa nih, ininya dia, konsepnya dia. Kemudian leader juga harus seperti sutradara film. Jadi artinya dia harus bisa setiap saat melakukan evaluasi dan koreksi. Nah, terus-menerus refleksi. Dan yang terakhir adalah Russian Dolls. Ini adalah boneka Rusia atau boneka kayu. Pada waktu saya masih kecil, ibu saya punya boneka yang di dalamnya ada boneka lagi, ada boneka lagi sampai kalau nggak salah 6 atau 7 gitu. Saya lupa. Masa kecil saya setiap hari main itu gitu. Dan itu sama ibu saya ditaruh di atas TV, TV tam putih waktu itu. Ini, boneka itu. Dan saya suka main, bukan suka bonekanya, tapi suka keluarin boneka kecil-kecil, disusun dari besar ke kecil, dan sebagainya. Baik, teman-teman, profesional mudah sekalian, mari kita lihat satu persatu. Pertama, metafora api. Yang dimaksud api di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa melihat dirinya dari segi ambisi yang dia lakukan. Artinya, burning desire, burning ambition. Jadi menurut Peter Vuda, itu adalah landasan pertama yang harus dilakukan seorang leader, dia harus punya desire itu. Kalau dia enggak punya suatu istilahnya fire in the belly, itu dia enggak akan memiliki yang lainnya. Artinya sulit kalau dia tidak memiliki suatu api yang membara untuk bisa melanjutkan perjalanannya dia sebagai very good leader. Makanya di dalam diagramnya dia, dia taruh ini di tengah. Jadi fire ini merupakan pusatnya. Seorang leader harus memiliki api yang membara ini. Dan api ini sangat penting. Bukan berarti pada saat bicara dia harus berapi-api, tapi dia punya suatu curiosity, suatu keinginan besar untuk melakukan perubahan yang besar. Nah ini yang ditekankan oleh Peter Vuda, ini merupakan kualitas mendasar dari seorang good leader, yang effective leader. Jadi ini disebutkan sama dia, menyatukan ambisi individu dengan ambisi organisasi menjadi organization burning ambition. Jadi dia punya, dirinya punya ambisi, kemudian ambisi itu dia tularkan ke seluruh organisasi, sehingga semuanya memiliki ambisi yang sama. Jadi ambisi jangan dibilang selalu negatif. Ini ambisi positif, karena ambisi adalah untuk kebaikan atau perubahan yang jauh lebih fundamental lagi. Kemudian metafora kedua adalah snowball effect, atau bola salju. Ini artinya seperti bola salju yang digelindingkan dari atas ke bawah. Jadi bisa dibilang mungkin sebagian dari kita menyebutkan dengan role modeling misalnya. Di sini leader membuka diri, mengakui kelemahannya, kemudian semua yang berada di bawahnya secara kolektif mendukungnya. Karena dia mengakui kelemahannya. Dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal responsibility, dalam hal accountability, dalam hal memberikan momentum. Dia sebarkan semua ke anak buahnya. Seperti bola salju. Jadi dia tidak segan menggelindingkan ini sebagai suatu hal yang harus dikerjakan baik dirinya maupun anak buahnya. Semuanya berjibaku untuk melakukan yang namanya dengan accountability tadi, dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah metafora juru masak. Di sini adalah seorang leader itu harus bisa menggunakan kerangka kerja, menggunakan perangkat atau tools. Seperti juru masak saja. Dia ada pisau, kemudian ada penggorengan, dia ada mixer. Pokoknya semua peralatan yang diperlukan oleh seorang juru masak, itu kita bayangkan seperti seorang leader. Jadi mungkin dia tidak mastering di setiap masing-masing itu, tapi dia bisa memasak atau dia bisa mengkoordinasi masakan yang enak dengan menggunakan perangka kerja, perangkat, dan bagaimana strateginya untuk melakukan perubahan yang sukses. Jadi ini metafora yang menarik untuk kita resapi. Metafora sebagai juru masak atau chef. Kemudian yang keempat, itu adalah metafora yang disebut dengan coach. Di sini yang saya sudah katakan tadi, dia bukannya memberi coaching ke orang lain. Dan ini enggak usah diteliti. Secara natural, banyak kita jumpai, bahkan mungkin saya, mungkin Anda juga, itu kalau punya posisi sebagai leader atau sebagai manager, sebagai supervisor, ada kecenderungan Anda nge-coach orang. Menurut Peter Vida, Vida enggak begitu. Sebaliknya, harus dia menerima di-coach. Sama anak buah. Lucu kan? Jadi anak buah nge-coach atasan. Memberi feedback. Memberi dukungan. Yang benar-benar honest. Atau jujur ya. Jadi bukan sugar coating. Jadi kalau di, apa istilahnya, kalau di buku dia, brutally honest. Jadi kejujuran yang benar-benar brutal. Memang ini agak sulit. Di Indonesia terutama. Anak buah ngasih masukkan ke atasan. Aduh, cenderung mengatakan yang baik-baik. Nah, ini harus kita ubah. Bagaimana Anda sebagai atasan, berani memaksa atau mendidik anak buah Anda memberi masukan yang benar-benar apa adanya. Tulus. Jadi tidak perlu takut memberi masukan kepada atasan. Sebagai coach. Jadi orang yang coachable. Nah, kemudian metafora selanjutnya, kelima ya, itu adalah topeng. Dalam artian, topeng harus kita buka. Seorang leader yang efektif harus berani membuka topeng untuk menunjukkan authenticity-nya dia. Keasliannya dia. Originalitas dia. Jadi leader berani membuka topengnya sehingga tidak ada yang ditutupi, bertindak otentik, murni dari dirinya, bukan karena lainnya. Ini yang ditekankan dan dilakukan risetnya oleh Peter Vuda dalam buku ini. Topeng. Yang keenam adalah suatu metafora yang kita semua cukup familiar, yaitu bagaimana seorang leader itu sebagai sutradara. Jadi kisah perjalanan kepemimpinannya dia itu ibarat sebuah film di mana dia adalah menjadi sutradaranya. Nah, artinya apa? Begitu ada kesalahan sedikit, dia harus segera di-editing. Supaya nantinya jadi film yang paripurna, yang bagus, yang Hollywood banget. Jadi di sini leader melakukan editing tindakan setelah evaluasi. Jadi bukan hanya evaluasi, tapi editing tindakannya, tindakan corrective action-nya setelah evaluasi itu apa? Itulah good leader. Dia harus mampu menjadi sutradara dari perjalanan kepemimpinannya. Karena dialah yang bertanggung jawab kepada kualitas kepemimpinan yang dia jalani. Terakhir, yang ketujuh, Russian Dolls. Bunika Rusia yang tadi saya sebutkan. Leader selalu meningkatkan efektivitasnya ibarat bunika Rusia, mulai dari yang kecil hingga paling besar, terus meningkat. Itu dari, ininya dia, apa? pengembangan dirinya. Namun, lebih besar lagi, di dalam buku ini, Peter Buddha menekankan bahwa seorang leader harus bisa menciptakan extended leadership team. Jadi, leadership team-nya itu nggak terpusat hanya pada dia. Dia harus menyebarkan ke anak buahnya, mereka menjadi good leaders dan nantinya semua anak buahnya itu menjadi new leaders. Ini metafora yang bagus sekali dan merupakan yang ketujuan terakhir, di mana a good leader must create new, better leader. Kalau perlu ya, jauh lebih bagus dari dia, baru dia sebut effective leader. Jadi, seorang leader yang efektif harus bisa menciptakan leader baru yang lebih efektif dari dia. Kalau tidak bisa menciptakan, dia bukan leader yang efektif. Jadi, ini yang menarik bagi saya. Nah, tujuh metafora ini, kalau kita terapkan, teman-teman, profesional muda, ini dampaknya akan luar biasa, dan itu panjang lebar dikupas oleh Peter Buddha di bagian akhir dari buku ini. Karena kalau saya simpulkan dari urayan yang ada di buku ini, sebenarnya good leader menurut versi Peter Buddha adalah orang yang justru bagaimana dirinya menjadi lebih humble, lebih humble, lebih humble. Lebih banyak mendengarkan daripada berkata. Artinya, dia harus bisa meningkatkan semua level of curiosity, jadi dia bisa curious, setiap saat selalu penasaran, dan penasarannya itu bukan dilampiaskan dalam bentuk dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa. Justru kembali, penasaran itu dia lontarkan dalam bentuk pertanyaan kepada timnya, kemudian dia mendengarkan dengan sebaik mungkin. jadi dua hal di sini yang saya garisbawahi adalah humble, kemudian curiosity, rasa penasaran yang sangat tinggi. Karena sebuah perubahan yang besar itu hanya bisa terjadi bila rasa penasaran itu benar-benar tinggi sekali. Demikian yang saya bisa sampaikan dari buku Peter Vuda ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan hanya terpaku kepada tujuh metafora itu. Anda ambil satu saja atau ambil dua atau tiga saja Anda praktekan akan mempengaruhi yang lain. Insya Allah. Karena menurut saya Anda melakukan yang fire tadi saja ambisi Anda tingkatkan kemudian Anda sebarkan itu yang lainnya bisa ngikut. Anda sebagai juru masa, membuka topeng akhirnya bisa ikut dengan sendirinya. Tapi sekali lagi tujuh metafora ini membantu kita meredefinisi konsep leadership dengan cara yang lain selain ada kemarin servant as leader dan sebagainya. Baik, semoga bermanfaat dan ini semua untuk kemanfaatkan Anda sebagai profesional muda bisa berkinerja lebih baik dan menjadi efektif leader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.